hai 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 teman-teman semuanya welcome back to our channel aku Ragi Rani Mukerji melaporkan dari Jerman nah ini kita sudah ada di mobil kita mau berangkat ke Republik Ceko bukan ke Praha tapi temannya kota keempat terbesar di Republik Ceko yaitu namanya Pilsen kebetulan kita tinggal perbatasan dengan Republik Ceko lah ya kira-kira jadi ke perbatasan itu sekitar satu jam setengah nyetir dan ke kota-kotanya jadi deket gitu jadi karena aku pengen banget keluar negeri tapi mau itu kita juga udah pernah ke Kalsbach tahun lalu tapi belum nggak nge-vlog dan ini aku bakalan nge-vlog di Pilsen seperti apa kotanya katanya kotanya cantik kayak Praha juga tapi lebih kecil dan kita ini nyetir sekitar 2 jam setengah nanti kita sampai dan aku akan tunjukin kotanya seperti apa jadi terus ya teman-teman vlog ini vlog jalan-jalan ke Republik Ceko Biputa ke kota Pilsen teman-teman oke selamat dat datang di Republik Ceko yuk kita sudah tidak di Jerman lagi tapi sekarang sudah di Republik Ceko nah teman-teman sebelum kalian mengunjungin kota kalian pergi dulu ke turis sentrum itu disitu ada ada info informasi lah tentang kota ini dan juga ada peta gratisan tuh ada peta gratisan sama peta ya di mana ada kamar mandi ya di mana ada kamar mandi ya kalau gitu kita akan mengunjungin kotanya ini hari minggu jadi kotanya agak sepi dan memang ini kota enggak kayak perak ya jadi ini rak-perak kecil gitu lah tuh nah teman-teman kita udah sampai di Pilsen tadi kita parkir di Sonok itu parkir di sana ini ada peta dan kita sekarang mau menuju kotanya yuk nah teman-teman ini ada gereja katedral di pusat kota gitu hari ini cuaca cerah banget langit biru dan benar-benar cuaca musim dingin yang cukup sangat cerah oh iya ini tempat turis sentrumnya itu di plat republik namanya republik tempat jadi begitu kalian sampai di kota kalian harus cari aja republik tempat dan disitu ada turis sentrumnya tuh yang warna hijau sayang sekali teman-teman katedralnya tutup jadi katedralnya lagi di renovasi sampai Desember 2020 jadi nggak boleh masuk ditutup sementara satu tahunan lagi ya Allah lama ya bok Restorasinya nah kita mau ke museum yang paling terkenal disini tuh museum Bir Pilsen kalian kalau main Garopa kalian pasti tahu ada Bir Pilsen yang terkenal dan itu kebetulan datangnya dari sini memang kebetulan sih emang dari sini ya sesuai nama kotanya Pilsen dan kita mau ke museumnya mau beli tiket dulu nanti sebelum tiketnya kehabisan dan yuk kita jalan kesono yuk tadi kita setelah pergi kamar mandi kamar mandinya itu bayarnya 50 sen ya jadi lima setengah euro kalau kalian bayar pakai euro kalau kalian bayar pakai mata uang sini tadi ada jumlahnya gitu tapi kita kebetulan cuma punya euro dan kita lagi liat-liat desa dia lagi liat-liat peta-peta-peta ya bok nah jadi eke sekarang lagi ada di pusat kotanya ini di Plats Republic dan itu katedranya di belakang kita bok nah ini cuacanya bagus banget kali ini yang paling unyu itu disini adalah tramnya ya teman-teman tramnya itu kecil banget karena kotanya kecil jadi liat nih ini salah satu tramnya kecil banget tuh tuh nah teman-teman kita udah beli tiket kebetulan ada yang langsung sekarang untuk bahasa Jerman karena yang bahasa Jerman itu cuma ada sekitar dua jam sekali kebetulan ini mereka masih punya tempat jadi harganya itu tadi sekitar berapa ya 250 cc sekrun berarti sekitar 20 euro-an untuk 10 euro-an untuk satu orang jadi tadi bayarnya 20 euro-an gitu 21 euro sama tutak berdua dan kita sekarang lagi nunggu kira-kira 15 menit lagi akan mulai tour yang dalam bahasa Jerman ya nah nah kita akan melihat pabrik si minuman beralkohol ini ya pabrik Pilsen jadi tadi harganya 500 cc sekrun untuk dua orang 500 untuk dua orang sekitar 21 euro-an gitu nah jadi tournya itu adalah bahasa Inggris bahasa Jerman bahasa Rusia terus bahasa apalagi tadi ya pokoknya banyak dan ada jam-jamnya jadi kalian bisa sesuaiin sama tour bahasa negara yang kalian mau nah teman-teman kita udah sampai ke pabrik Pilsennya dan kita mau lihat apakah masih ada tiket untuk yang dalam bahasa Jerman karena kita akan ngikutin ceritanya ya selama satu jaman gitu aduh dan masih ada bahasa Jerman apa enggak let's see al Contain dah 2 saggdanya dan kita akan衡 kesus di teman lama dan kita akan di bawang mangk SS dan juga juga di deskripsi Flira you datang Amantin Jerman jaget Castila alih do lebi kembaran bang ну ot觀 shed Dengren teman-teman kita mau minum bir nah teman-teman kita udah dapet gelas birnya nih yuk kita mau minum yuk kita minum bir dapat bir gratis teman-teman teman-teman gila ini tuh banyak banget disini ruang bawah tanahnya tempat penyimpanan birnya loh gila 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 kalian kalau main ke Pilsen harus masuk ke Browar Rai Pilsen ya gila bo tadi tour gate nya bilang kita ini di kedalaman 12 meter di bawah tanah kalian bayangin aja ini udah gelap gulita ya boh ini jalanan licin basah bece 12 meter di bawah tanah kalau kita ini udara juga udah gimana-gimana gitu nah teman-teman setelah selesai kita dibawa ke toko souvenir dan disini bisa beli barang-barangnya souvenir gitulah kalau kalian mau dan udah selesai tadinya 70 menit ternyata 90 menit loh jauh lebih lebih lama dari yang dibilang 70 karena tadi kita minumnya agak lama gitu tuh tuh ntar lagi gak lihat souvenir temen-temen buat yang kurang puas dengan bir yang tadi ini ada lagi bir museumnya jadi ini museum kalian juga bisa masuk sini itu terus eh juga bisa pesen tour guide atau masuk sendiri jadi ini bukanya sampai jam 7 sore sore yang bisa masuk sendiri dan bisa melihat museum bir kalau kalian mau nah kita kayaknya enggak usah masuk deh tadi udah cukup kalau kalian mau kalian bisa masuk dan bisa pesen tiketnya online atau juga beli di lobby tiket nih teman-teman kita nggak usah masuk deh kita cuma lihat dari luar aja dan melihat pelannya gitu terus kalau kalian mau masuk silakan tapi kita ke museumnya nggak usah masuk tapi yang pasti buat pencinta bir wajib mengunjungin kota ini ya karena turisnya juga banyak banget yang dari Jepang dari Cina yang pencinta bir pada datang kemari karena kan bir Pilsen itu bir yang cukup terkenal ya di seluruh dunia kan siapa yang kenal ayo 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 siapa yang udah pernah minum yuk teman-teman kita lagi keliling kotanya kecil ya jadi kotanya itu sebenarnya gede gitu tapi kota tuanya itu kecil sebagai kota tua sebagai kota terbesar terempat di Republik Ecosy menurut aku termasuk kecil ya tapi karena deket dari rumah nggak apa-apa sih so far kalau untuk day trip bagus kalau untuk nginap semuanya dikari nah ya kali ini mungkin nginap semalam besoknya terus langsung ke Praha gitu kan ke Praha karena kan deket dari sini tapi untuk day trip so far is oke apalagi yang suka negara Ceko selain ke Praha bisa ke sini teman-teman ini ada museum agama gitu kalau mau masuk silakan nah di museum agama teman-teman teman-teman itu adalah tempat ibadah orang Yahudi ya namanya sinagoga nggak tahu bahasa Indonesia nya apa disebut sinagoga juga nggak sih dalam bahasa Indonesia nah itu pokoknya tempat ibadah orang Yahudi tuh yang gedung warna orange yang kayak mesjid itu yang ada menaranya tapi itu untuk Yahudi ya bok bukan mesjid nah teman-teman setelah tadi ngiter-ngiter kita akhirnya nemu restoran yang spesial makanan Ceko kita lagi nunggu makanannya nah teman-teman ini makanan kita aku pesen yang apa daging sapi sama ini yang spesial dari Ceko itu roti Ceko dan tuta pesen yang tidak halal ya teman-teman ya babi babi ya swine babi babi liar babi liar gila bok ini tuh banyak banget porsinya dan kenyang banget aku apalagi ini roti putihnya ini yang bikin ngenyengin ya kita juga sampai bilang aduh kekenyangan gila tapi enak banget sumpah Aduh teman-teman selesai juga kenyang banget sumpah aku udah nggak bisa lagi tapi ini enak banget suka makanan Ceko aku paling suka murah dan enak teman-teman makan segitu harganya cuma 650 krone Ceko di bawah ternyata ada 27 euro nggak kelihatan pokoknya 650 krone 27 euro murah ya teman-teman ya memang Republik Ceko ini paling murah jadi kalau mau makan lebih bagus ke Ceko aja ya nggak usah di Jerman yaudah kita mau pergi lagi nah selesai makan teman-teman kenapa aku terdia-dia juga kita mau pergi ke satu mall kebetulan ada festival coklat gitu deket dari sini cuma 50 menit naik mobil jadi kita mau ke situ bentar setelah itu dari mall nanti aku tunjukin ya ada apa aja di festival coklat itu lalu kita pulang karena kita nggak mau malam-malam banget balik ke rumah karena ada badai mulai hari ini di Jerman tuh ada badai badai tapi pasti baru terlalu ya jadi setiap orang diwajibkan tinggal di rumah selama dua harian yang kerja baru boleh kerja tapi hati-hati karena ada badai jadi kita malam ini mau pulang sebelum nanti badainya setengah malam dateng gitu sih seneng aku jalan-jalan di Ceko murah dan keren ya hari ini aku dan danannya teman-teman ini muci diri sendiri ya Bok gila Bok kita ini lagi bayar parkiran ya cuma satu euro 25 kron bayangin aja berapa wifil stunden halnya gila Bok murah banget dari jam 12 sampai sekarang jam 5 4 jam setengah 4 jam setengah cuma satu euro bayangin aja di Jerman 4 jam wifil stunden halnya in Deutschland 2 euro itu cuma satu jam loh disini 5 jam ya gila nah teman-teman kita udah sampai di mallnya nama mallnya kayak model kayak mall di Medan Olimpia Olimpia Mall ini kita di lobby parkiran ya Bok kayak mau ke Medan Mall ya Nek dan kita mau menuju ke mallnya di dalam seperti apa sih ini mallnya cukup besar lah untuk di kota Pilsen ini ya dan parkirannya juga gratis Bok ini kayak lobby carefour ya Nek nah apa aku bilang teman-teman seperti di Indonesia kan Olimpiannya ini ada bata loh nah yuk yang mau belanja bata yuk monggo masuk nah ini nek mallnya tuh rame ya Nek sama ini ada festival coklatnya jual-jual coklat temen-temen udah mau tutup toko-toko kuenya karena ini hari terakhir dan udah jam 5 sore juga jadi udah mau tutup gini Bok mallnya Bok tuh apalagi kalau bukan ada ritual ini mall tapi tetap aja ya Bok sepi ya kalau di Indonesia ini mall sehari minggu aja udah rame minta ampunnya nggak sih nggak di London nggak dimana-mana ya Bok kalau masuk mall pas eh masuk mall pasti harus ke belanja-belanja ngeliat mereka jual apa aja di negaranya ya kan jadi ini ada di Hypermart nya di Ceko jadi namanya tadi Olympia Hypermart gitu jadi ya boleh dibilang kayak kayak Carrefour lah ya Bok nih kayak Carrefour jadi ini tukang ini kita di bagian makanan cari apa Kak masuk sini Kak cari Kak e cari Kak kayak di Carrefour ya Bok bedak pipanya ada Kak sini Kak masuk Kak masuk nah temen-temen jadi segitu aja perjalanan kita kali ini di Republik Ceko di kota Pilsen semoga kalian suka dan jangan lupa like share comment subscribe ya klik tanda loncengnya juga dan segitu aja aku Ragil Rani Mukherji dan tuta melaporkan langsung dari Republik Ceko sampai ketemu di vlog berikutnya ciao temen-temen ciao ciao